Perintah, kekuasaan bahwa gedung ini milih kami, dan kita sudah tidak punya hak lagi, kalian keluar. Jadi tidak ada solusinya. Kata bangsa ini harus kita kasih bahwa, bangsa itu adalah kumpulan manusia, bukan kumpulan badan hukum. Bukan negara, bukan pemerintah. Saya ingin mengatakan bahwa pemerintah negara tidak punya tanah. Tidak ada tanah milik negara, tidak ada tanah milik pemerintah. Kalau cara-cara pemerintah kota Palembang, memaksakan para pendagang ini untuk keluar dari Pasar 16, dengan mengabaikan kepemilikan saten dan sesuatu, maka ini menjadi sebuah deklarasi, bahwa pemerintah kota Palembang sudah menjalankan kekuasaannya dengan makstat. Negara kekuasaan. Tidak lagi pada hukum. Kita ingin mereka berdina berdasarkan hukum yang benar. Itu masalahnya. Banyak peraturan perundang-undang yang dibuat, tidak benar itu banyak. Makanya negara kita sekarang, orang mengatakan rule by law, bukan rule of law. Itu masalahnya ya. Apakah ada penyelagunan mengenang oleh Piji Walikota ini? Karena setelah pengetahuan kita, Piji Walikota tidak boleh membuat kemesen yang bersifat strategis. Apalagi yang mengganggu stabilitas nasional. Ya kan? Ya. Itu ada pasar pidananya. Ada kemungkinan kita akan laporkan Piji ini secara pidana juga. Ya kan? Karena sudah membuat kegelisahan di Pasar 16 ini. terutama dari para pedagang-pedagang itu. Penyelesaian Pasar 16 Ilir terus berlanjut. Belum ada penyelesaian apapun yang menguntungkan pedagang, ataupun yang menguntungkan pemerintah, maupun pihak pengelola. Hingga kini konflik terus berlanjut. Untuk mengetahui kondisi terakhir, langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Edi Siswanto, selaku kuasa hukum dari pedagang Pasar 16. Selamat datang Pak Edi. Ya. Kemudian kita juga minta advice dari Bapak Doktor Firman Muntako, selaku akademisi dari Universitas Sri Jaya Pak ya. Ya. Yang ahli mungkin mengamati selalu agar area. Selamat datang Bapak-Bapak semua. Ya, terima kasih Pak. Mungkin langsung saja Pak Edi, kondisi terakhir di Pasar 16 seperti apa? Kondisi terakhir para pedagang tetap melakukan aktivitas perdagangan. Ya kan? Meskipun dalam situasi yang ada terbanyak kekhawatiran. Terutama ancaman-ancaman dari pemerintah kota terkait dengan mendeadline para pedagang ini untuk keluar dari gedung Pasar 16. Tapi mereka tetap bersemangat untuk mempertahankan hak kepemilikannya. kalau masalah para pedagang itu kami akan bertahan mempertahankan hak kami sampai kita adalah penghabisan. Deadline kapan? Deadline katanya kemarin hasil dari rapat terakhir yang hari sasa, itu tanggal 3 Oktober. Berarti ya besok? Apa hari ini? Hari ini? Hari ini tanggal 3 Oktober. Deadline nya tanggal 3 Oktober. Ya kan? Sebelumnya lagi tanggal berapa itu kan? Nah itulah yang kemudian waktu tinggal 30 September deadline nya itu ternyata di tanggal 8 September nya itu terjadi penjarahan dan perusahaan kias pada malam dini hari sekitar jam 2. yaitu dimana gedung itu didatangi oleh sekelompok orang yang tertangkap yang berhasil diidentifikasi ya. Di CCTV itu ada oknum PTBCR yang memandui dari perusahaan kiosk dan kecurian barang-barang minyak pedagang. Itu berarti kalau deadline hari ini tanggal 3 Oktober. Berarti apa? kondisi pedagang siap-siap mau pindah atau gimana? Mereka kan bertahan sampai titik darah penghabisan. Karena mereka membeli kiosk itu mereka punya bukti sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun dan mereka selama menempati kiosk itu menjalankan kewajibannya membayar retribusi. Iya kan? Retribusi kepada pengelola dalam hal ini perundang pasar biaya Retribusi itu Rp7.000 perhambungan Rp5.000 itu untuk PAD dan pemeliharaan yang Rp2.000 itu biaya untuk pengamanan jasa pengamanan dan kebersihan. Nah ini Pak Firman ini dari perdegang sudah mengantongi sertifikat hak milik dalam undang-undang agraria itu kan hak milik hak milik artinya punya kepunyaan itu kan dan sifatnya tidak batas waktu tidak ada batas waktu gitu kan nah kalau di gedung pasar 16 ilir ini bagaimana Pak Firman melihatnya Pak? Jadi begini kita harus pisahkan hak milik dalam pemerintahan hak milik atas tanah ya dengan hak milik atas bangunan kalau kita mengatakan undang-undang pokok agraria itu sumbernya hukum adat ya pemilik tanah berbeda pemilik bangunan berbeda itu tidak masalah karena ada satu asas dalam hukum agraria itu yang namanya asas optimalisasi pemanfaatan permukaan bumi atau tanah itu Pak ya jadi saya ingin sekali menjelaskan ini perbedaan hak yang dimiliki individu dengan hak yang dimiliki oleh badan ini ini permasalahannya kenapa kita akhirnya keluar yang disebut sertifikat Satuan Masus ini itu Pak jadi begini Pak ketika Adam diturunkan ke dunia Adam khawatir dia gak bisa maafkan segala macam ya kata Tuhan Adam tenang-tenang saja kamu begitu seolah-olah begitu saya akan berikan permukaan bumi itu untuk kamu bercocok tanah untuk memenuhi kebutuhan yang aku jamin pemanfaatan tapi Adam ingat itu bumi agraria termasuk permukaan bumi itu milik bersama kalian kata Tuhan seperti itu kan menengah kemudian karena manusia punya otak bersikir ini kalau dibiarin akan rebutan ya saling mengakui maka diciptakanlah yang disebut badan hukum diciptakan sebuah lembaga yang namanya hak atas tanah jadi hak atas tanah itu adalah ciptakan otak manusia sedangkan hubungan yang bersifat ilahiyah kalau kita sebut dengan hubungan yang bersifat makhlis religius yang abadi baca di undang-undang pokok agar ya bahwa pemi air adalah karunia Tuhan yang mengesah kepada bangsa kata bangsa ini harus kita kasih bahwa bangsa itu adalah kumpulan manusia bukan kumpulan badan hukum bukan negara bukan pemerintah saya mengatakan bahwa pemerintah negara enggak punya tanah tidak ada tanah milik negara tidak ada tanah milik pemerintah enggak ada tanah adalah kedaulatan itu hanya dititipkan tidak diberikan ya artinya sebagai pemerintah jadi pemerintah dalam kategori negara itu mengupayakan supaya pemanfaatan tanah itu dilakukan secara adil jadi ada kata-kata milik bersama nah kata-kata milik bersama ini mungkin diklaim ini miliknya dari Pemda Pemkot Palembang miliknya PT BCA miliknya PT pedagang nah artinya ada saling klaim nah apakah apakah itu juga bisa dikatakan ini juga mereka punya hak semua konsepnya begini milik bersama itu dalam pengertian AFSA ya milik bersama bangsa Indonesia tetapi negara sebagai organisasi seharusnya menjadi lembaga yang melupasitas tercapainya tujuan berbangsa bernegara dan bermasyarakat ya di dalam undang-undang pekeragian di catatan dengan jelas bahwa bumi air dan tekan dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa tidak ada kemakmuran badan hukum tidak ada kemampuran negara tidak ada kemakmuran pemerintah disitu yang ada hanya kemakmuran bangsa kalau bangsa kita terjemahkan secara harfiah itu kumpulan orang-orang itu masalahnya ya jadi fungsi badan hukum adalah memfasilitasi supaya kemakmuran rakyat itu bisa tercapai bukan sebagai penghambat ya bukan sebagai penghambat artinya kumadat ini sangat wisdom loh mari kita bermusyawarah ya nah itulah yang menopang asas optimalisasi pemanfaatan tanah yang saya sebutkan tadi itu masalahnya jadi kalau selama ini ada kaliman mengatakan tanah milik negara tanah pemerintah enggak ada negara enggak punya milik tanah tapi ini kan gedung pak gedungnya ini nah kalau dalam hukum adat dimungkinkan nih pak saya milik tanah ya rumah milah orang lain silahkan enggak ada masalah dan pada waktu itu hukum adat memang masih terhana belum berkembang seperti sekarang bangunan berupa beton ya makanya di pasal 51 dikatakan di undang rumah susun apabila terjadi repetitasi harus memutangkan pemilik sebelumnya kan begitu intinya mengatakan artinya harus ada kerjasama harus ada pembicaraan antara si pemilik ya satuan rumah susun dengan pengelola karena tujuan kita membentuk badan hukum publik ya itu adalah bagaimana memfasilitasi mencapai sebesar-besar kebangunan enggak ada itu pak itu masalahnya nah ini kan SHM pak ya SHM yang dimiliki pedagang ini menurut pandangan pak firman SHM atas bangunan atau SHM atas tanah nah begini sebelum SHM atas bangunan itu terbit setiap manusia Indonesia mempunyai hubungan mahis religius diakui negara menjadi hak kemudian tapi itu adalah pengakuan jadi saya ya penguasa tanah saya usahakan saya tidak melaporkan kepada negara silahkan enggak ada masalah itu masalahnya tapi demi manajemen pemanfaatan tanah supaya adil ya negara membeli label dengan namanya hak jadi kalau individu sertifikat itu itu adalah pengukuhan hubungan hukumnya dengan tanah ya jadi kalau saya punya sertifikat hamilis misalnya ya maka itu artinya negara mengukuhkan hubungan saya dengan tanah ya artinya diklaratif yang di pasar 16 ini SHM atas bangunan atau tanah bangunan bangunan tapi bangunan itu diindirikan atas dasar hubungan hukum yang dijamin oleh Tuhan yang maha kuasa iya bukan oleh negara iya itu kan dikategorikan sebagai aset aset milik pemerintah iya artinya bangunan itu dimiliki oleh pedagang iya betul di atas tanah pemerintah iya sebagai aset tetapi kita ingat fungsi pemerintah itu fungsi pemerintah itu adalah memfasilitasi mencapai kemakmuran rakyat itu diwadahi oleh hukum adat dengan satu asas kalau kita bicara permukaan bumi tanah itu optimalisasi tapi mekanismenya namanya mesyawar sudah difasilitasi belum dari pemerintah pemerintah ini memfasilitasi tapi tetap apa mendepankan kepentingan pengelola pengusaha balat atau badan hukum seperti kata Pak Firman tadi jadi bukan keberpihakan kepada para pedagang iya kan jadi seharusnya kan kalau mengutip dari apa yang disampaikan Pak Firman tadi mestinya pemerintah itu kan tidak punya tanah iya kan iya kan dia pengelolaan untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kan seperti itu tadi betul jadi ketika ada kepentingan perbedaan kepentingan antara individu pedagang dengan badan hukum dalam hal ini dalam konteks pesan 16 ini kan PT BCR dan perhumbra besar jaya maka seharusnya pemerintah itu berpihak pada para pedagang iya kan individu pedagang yang itu secara anekodologinya manusia iya kan nah seharusnya keberpihakan pemerintah itu kepada para pedagang tapi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang selama ini adalah dengan belih revitalisasi dan ini adalah aset pemerintah iya kan kalian para pedagang harus keluar dari gedung masa 19 nanti kalau kalian mau berdagang lagi kalian beli atau sewa nah itu kan mengabaikan atau meniadakan menegasikan kepemilikan yang sudah dideklarasikan oleh negara sebenarnya seperti kata Pak Pederman tadi dengan bukti kepemilikan berupa SHM SRS itu yang anda pemerintah jadi beberapa sampai terakhir kemarin di hari kemarin yang di fasilitasi oleh PJ Wali Kota dimana mengundang Kapol Restabes Dandim Dandenpong BPN dalam forum itu yang di apa yang dikondisikan oleh sebab tidak ada pilihan bagi para pedagang harus keluar harus bersedia direlokasi karena gedung itu mau direpitalisasi kalau tidak ya kan maka akan menerima akibat hukumnya artinya disini tidak pedagang tidak diberikan pilihan tidak diberikan pilihan harus keluar harus keluar karena gedung ini punya pemerintah ya kan kalau keluar solusinya apa Pak Edi mereka mau direlokasikan atau gimana kalau keluar itu ini ketika gedung itu selesai direpitalisasi peruntukan gedung itu untuk orang lainnya tidak ada jaminan kepada para pedagang ini yang pemilik SHM ini karena bahasa kita begini kalau kalian mau berjuangan lagi di dalam kalian beli dengan harga yang kami sudah tetapkan artinya SHM ini beli lagi ke Pak Edi kalau dari pedagang klaimnya kemana ke gedung atau kalau Pak Benma kan ke gedung Pak ya kalau dari pedagang pedagang ini kan begini memiliki bukti kepemilikan atas kios-kios di dalam gedung itu kan terdiri dari kios-kios lantai basement satu dua tiga dan empat itu kios-kios jadi mereka itu klaimnya itu kios-kios tapi kios-kios ini kan di dalam gedung di dalam gedung mereka tidak mengaktifikan gedung ini mereka tidak mereka itu mempertahankan kepemilikan atas kios-kios itu nah menurut undang-undang ini kita bicara undang-undang bukan tafsir later looks jelas ya kan bahwa andai pun gedung itu gedung pasal 16 itu dialihungsikan untuk yang lain misalnya jadi rumah sakit jadi lapangan bola atau jadi kantor polisi maka dengan demikian artinya pedagang tidak dapat lagi perjualan jadi undang-undang pasal 51 itu sudah menjamin bahwa siapapun yang akan merubah misalnya pemerintah kota ya merubah musik peruntukan daripada gedung itu maka tetap dijamin kepemilikan atas SIN masyarakat di pasal 63 juga dinyatakan tegasnya tetap dijamin kepemilikannya dengan memperhatikan faktor sosial budaya dan ekonomi kan begitu kan artinya sudah dilindungi ini undang-undang kalau bicara soal hukum para pedagang ini sudah dilindungi iya kan nah kalau bicara soal kepentingan kekuasaan atau kepentingan politik nah inilah yang terjadi Pak Rahman bahwa seperti ada konspirasi jelas para pemangku kebijakan yang ada bahkan aparat tenaga hukum iya kan dalam hal ini Kapolres atau Palembang jelas-jelas memiliki skadmon yang tidak tidak berpihak pada para pedagang bukan soal keberpihakan sebenarnya setiap berpendapat atau bersikap yang melanggar hukum saya katakan karena mereka itu kan begini jadi apa menurut saya tidak mau lagi membaca undang-undang atau tidak mendapatkan informasi yang valid tentang peraturan yang berlaku bahwa Kapolres sepertinya kan meyakini bahwa memang para pedagang ini tidak memiliki hak lagi tidak berhak atas atas kiasnya itu bahwa SHM itu sudah hapus padahal kalau kita bicara undang-undang Republik Indonesia nomor 2011 dengan peraturan pemerintahnya masih berlaku bahwa tidak ada masa berlakunya SHM dengan pandangan Pak memang seperti apa Pak? jadi begini nih tadi saya jelaskan sudah ya bahwa tidakpun masyarakat itu punya sertifikat Astana ya tapi sebagai milik bangsa dia punya hak yang lebih tinggi itu yang disebut hubungan maharis religius tadi nanti subjek hukum berkembang menjadi dua satu menjadi badan hukum satu menjadi tetap subjek hukum alami ya nah ketika kita memerlukan badan hukum untuk memfasilitasi kegiatan di apa namanya kita sebagai individu dalam mencapai kan badan hukum itu harus membantu memfasilitasi nah disitulah kemudian dikeluarkan yang disebut hak satuan rumah susung mengambil analog dengan hukum adat Anda milik tanah saya milik rumah tidak ada masalah yang penting ada apa musyawarah bagaimana ya jadi istilahnya kita harus membedakan pengertian hak milik atas tanah hak atas tanah ya dengan hak atas satuan rumah susun kalau dalam hukum modern ya pemilikan satuan rumah susun itu kadang-kadang disebut pemilikan komoditi ya komoditi ya sama dengan pemilikan tanah tapi itu pendapat yang salah saya mengatakan di dalam hukum adat ya hubungan antara komoditi dan aset itu menyatung jadi dalam hukum adat itu tidak ada perbedaan ini hukum publik ini hukum privat tidak ada tidak ada misalnya saya kasih contoh nih dalam hukum adat saya baru menikah kemudian tanah pak sama sekali ya kekuatan hukum adat sendiri seberapa kuat pak di dalam undang-undang pokok akhirnya jelas menyatakan bahwa hukum akhirat kita berdasarkan hukum tanah adat hukum tanah adat dijamin dan menyatakan yang lebih keras lagi mengatakan bahwa kita tidak mengenal domain verklari menyatakan dengan tegas dalam undang-undang pokok agrariai jadi kita sekarang ini kalau orang mengatakan negara punya tanah pemerintah pun tidak punya adat itu tidak mengenal konsep itu kita tidak mengenal konsep sementara yang diklaim dari pemerintah itu kan hak guna bangunan dianggap hak guna bangunan yang di pasir 16 itu itu sudah habis masanya kemarin kemarin tahun berapa 2016 pak eh 2016 tahun dari SHM SHM itu artinya batas waktu di 2016 dianggap selesai punya pendagang ini SHM iya bahasa kan SHM tadi nah ini apakah ada batas waktu memang pak sebetulnya tidak ada kalau untuk pemberikan rasa tahun rumah susun hati karena itu kalau dikonsepkan dalam hukum barat pemberikan dalam konsep kumparat ya komoditi itu selamanya tidak ada batas waktu nah sekarang pertanyaannya kenapa bisa seperti itu undang-undang susun melungkuskan karena undang-undang susun masih mengakui hubungan mahasis antara tanah dengan manusia yang SHM nya ini tidak ada kalau SHGB nya bagaimana hak guna bangunannya tadi saya katakan SHGB itu tujuan dikembangunan iya dimiliki dari dasar hak pengelolaan iya dan diklaim itu punya batas waktu makanya 2016 selesai gitu makanya saya katakan tadi pemilik apa satuan rumah susun ini tidak berdasarkan hukum barat tapi dia berdasarkan hak matis religius yang harus difasilitasi setiap orang yang dipercayakan misalnya ini pemerintah dikasihkan pengelolaan kata Tuhan eh pemerintah kalau kalian mau gunakan pengelolaan silahkan gunakan tapi fasilitasi rakyat itu kalimat yang saya katakan ya jadi tidak boleh misi pemerintah ini terlepas dari misi rakyat enggak boleh itu merupakan artinya keliru dong iya keliru keliru kelirunya menurut pandangan Pak Berman dimana letaknya kelirunya hubungan mahir relius itu di situ tetapnya posisi pemerintah sendiri dimana letak kelirunya harusnya setiap program yang ingin laksanakan pemerintah itu memperhatikan kepentingan rakyat itu masalahnya apapun program itu kalau tidak didukung rakyat tidak akan berhasil misalnya selama ini kita tahu tadi ada yang ngomong-ngomong bahwa pasal 16 itu lebih banyak tradisional apakah itu tidak dipikirkan kedepannya itu masalahnya ya jadi mari kita mohon maaf ya di dunia yang tidak pasti ini ya ya saya saya yakin sunatullah itu berlaku bahwa masyarakat itu punya jalan sendiri untuk mengambil kearifannya yang kebanyakan rencana-rencana yang ambisius itu tidak berhasil tanpa kok tadi saya Pak Edi mengatakan kaji sosial antropologi itu masalahnya Pak jadi marilah kita mencoba berbangsa bernegara berpemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang pokok agradia itu sesuai dengan sumpah penguda kalau di sumpah penguda itu gampang Pak kalau berbangsa itu tiga cuman itu berbangsa ya satu mengaku berbangsa satu berbahasa satu bertanah satu tiga cukup itu Pak itu berbangsa dan bernegara Pak tetapi kita ketika berpemerintahan nah itu ada lima Pak itu disebut persatuan makanya silap kita tidak namanya silap kesatuan kan namanya silap persatuan yang dibikirkan dengan binika tunggal iva dalam bahasa Inggris sebut united diversity itu masalah jadi ketika kita bernegara kita berbangsa berbeda dengan kita pemerintahan disitulah disitulah bahwa kepentingan rakyat itu harus diutamakan oke diutamakan terus ada klunya tadi keliru langkah yang diambil pemerintah itu Pak ya karena harusnya ada musyawarah juga disitu artinya langkah dari PT BCR juga keliru dong ya saya mohon maaf ya pengetahuan orang kadang-kadang tidak sedalam yang kita ini mohon maaf sekali ya tapi ini harus dilulus ini harus diluluskan ini harus diluluskan saya kasih contoh yang paling gampang ini ini kasus yang kita ngomong di bawah tadi ya Anies pada kasus pemberian izin bangunan daerah Pelumpang daerah Pelumpang itu adalah dulunya adalah dimiliki oleh perusahaan Belanda pertamina kenyataan ada di segi lalu tadi sebagian tanah itu sudah dipakai pertamina untuk kegiatannya ya oleh Anies diberikan izin bangunan pak ya terus Anies tanya ini perusahaan dari mana ini pak perusahaan Belanda yang dinasionalisasi jawabnya tidak ketika dinasionalisasi tanahnya di peluang dari mana jawabnya dari negara nah sekarang pertanyaannya negara peluangnya di mana kan garisnya saja tinggal gak ada gak ada akurat milih negara ya nah sekarang undang-undang pokok akte sudah membatalkan itu oh demen perkelari itu sudah berlaku adik kok kita masih mengalami secara sejarah memilikan ini oleh negara salah ya jadi mari kita ya saya kadang-kadang mengatakan begini mari kita reontasi hukum kita dah mari kita dudukkan harusnya berbangsa gimana bernegara gimana berperintahan gimana ya dan kalau kita kembali ke sumpah pemuda gampang pak hukum adat itu pesannya pak bahwa sistem hukum nasional dasarnya pak dan hukum adat dan itu di take over oleh undang-undang papa agri salah satu nah kalau misalnya tadi dari ada kegeliruan pak edi upaya hukum apa ini yang sudah dilakukan dari pedagang melalui pedi selaku bahasa hukum pedagang bahasa 16 ini ya jadi kalau upaya hukum itu dalam perspektif ugatan ugatan perdata karena sepertinya itu sekitar keperdataan ini kalau dalam apa perspektif itu ya sekitar karena kan ada yang mengakui kepemilikan ada yang tidak mengakui kepemilikan nah seharusnya itu padarana hukum perdata dan yang mengakui punya kepemilikannya itu semestinya menggugat yang menguasai ya jadi pak rahmat punya tanah ya punya apa menduduki tanah dan rumah itu saya belakangan datang menyatakan bahwa tanah pak rahmat dan bangunan terhadap milik saya dengan saya membuktikan surat ya kan anggaplah SHM saya tidak bisa mengusir pak rahmat langsung saya melalui bugatan perdata ya kan mengugat pak rahmat maka perbuatan lukum setelah ini inkrah bugatan ini perbuatan lukum tetap maka pengadilan yang akan mengeksekusi pak rahmat kalau memang kepemilikan saya lebih diakui jadi tidak bisa saya langsung mengusir pak rahmat ya kan membawa aparat penegak hukum tidak boleh tidak boleh jadi itu kalau dalam konteks upaya hukum itu makanya kalau saya selaku pengacara P3SRS tidak mengambil langkah hukum perdata jadi saya lebih pada mengadvokasi masyarakat untuk meyakini kepemilikan ini adalah hak kalian dan hukum anda pada kalian jadi bertahanlah dengan kepemilikan itu iya kan nah upaya hukum yang kita lakukan adalah hukum bidana pak jadi terkait dengan peristiwa tanggal 8 September jam 2 dini hari itu terjadi penyerangan perusahaan dan penjerahan itu sudah kami laporkan diwakiler salah satu pedagang yang menjadi korban dia barang yang hilang itu sudah membuat laporin polisi di Polonda Semsel dengan pasal perusahaan 170 dan 385 pencurian dengan pemberatan nah sekarang sudah naik pada proses penyidikan jadi penyidik Polonda Semsel apa sudah membuat SPDP selama pemberatan dimulai penyidikan kepada kejaksaan tinggi nah maka dengan MAK artinya perkara ini akan bergundir ya kan pada proses hukum pidana itu pidana ya pidana nah dari hasil kajian salah satu kajian pemerintah itu kenapa revitalisasi itu dilakukan bahwa bangunan pasar 16 ilir itu dinilai tidak layak karena sudah dari segi usia dan juga dari segi fasilitas mulai dari kepadatan kesemerawutan dan juga dari segi estetika dan juga itu kurang mencembinkan Sumatera Selatan artinya memang bersih nyaman aman itu sudah tidak sesuai lagi apakah setuju dengan pendapat itu ya setuju setuju tapi begini dengan catatan nah kalau kalau setuju artinya itulah jalan revitalisasi yang dilakukan BCR pemerintah melalui BCR nah apakah revitalisasi ini menurut pedagang memang harus dilakukan eh kalau keharusan itu tidak ada paramat jadi kan begini nih sebenarnya untuk menilai apakah gedung itu layak atau tidak layak huni atau tidak itu kan memang hasilnya ada konsultan yang menghitung konstruksinya ya kan nah itu belum ada yang dinilai tidak layak ini sebenarnya adalah eh interiornya ya dengan kondisi penampakan penampakan luar yang catnya sudah kusam dengan ada beberapa layak nah itu sebenarnya yang dilakukan BCR juga tidak bukan kemudian apa men menaikkan kualitas bangunan itu menjadi misalnya berubah konstruksi nah dia cuma menempel layar-layar saja nah kalau di dalam itu kumuhnya itu karena memang ada beberapa perapun ini lepas lepas nah lepas itu sebenarnya karena perawatan yang sebenarnya biaya perawatan sudah dibayar oleh para pedagang nah semakin dia ke kondisi terakhir ini itu memang kesen aja dirusak dan kejadian ada rekaman CCTV itu bukan yang telapur masih bagus dibongkar-bongkarnya sama orang-orang yang BCR itu kan termasuklah kios beragak itu kalau gedung ya nah kekumuhan itu gedung itu menjadi semakin apa tampakannya menjadi semakin tidak bagus sebenarnya pada lingkungan gedung sebenarnya itu karena lingkungan itu misalnya jalan dan pelataran kaki limanya itu itu kan ya seharusnya di jalan itu untuk akses ke Pasar 16 ya kan itu menjadi tempat para pedagang kaki lima ya kan rapat jalan kaki saja kita susah karena semua jadi jadi tempat perjualan nah kenapa mereka bisa perjualan disitu ya kan kenapa tidak ada pencegahan tidak ada pengetahuan bahkan kalau kita tanya dengan perempuan-perempuan agam kaki lima itu mereka membayar retribusi ya kan nah kemana uang ini nah seharusnya pemerintah kota kalau memang upaya untuk membaguskan Pasar 16 itu dimulai ada di lingkungan sekitarnya karena kalau gendung itu masih kuat masih pokok tidak akan hoboh lah ya tidak akan hoboh jadi mestinya dimulai dari penataan di sekitar gedung ya kan nah gendung di dalam itu tinggal ke catnya lantainya ini yang keramiknya lepas dipasang lagi pelakon yang harus diganti nah saya juga sampaikan dengan Pak Ahmad setelah BCR pasca penyerangan 8 September itu BCR sudah tidak lagi jadi security dan para manajemen sudah keluar jadi manajemen gedung itu diambil alih langsung oleh kedagang sekarang ini jadi pengelolaan ketertiban ya kan pengamanan kebersihan langsung diambil alih oleh kedagang jadi mereka mengelola sendiri ya kan sekarang itu bagus udah opi yang bukan tupuan sampah sudah bersih ya kan di bagian pinggir sungai itu yang barang-barang milik BCR sudah disingkirkan dirapikan dipasang terpal ya kan semuanya kan berserakat pagar sudah dibuka aksesnya jadi sudah terang dan mungkin dalam kalau tidak ada gangguan lagi ya dalam bulan ini sudah bisa bisa berubah tapi akhirnya disini tidak ada lagi pembangunan tidak 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 ada lagi tidak ada lagi pembangunan tidak ada lagi kegiatan manajemennya PBCR retribusi mereka tidak lagi bayar dulu tapi tetap itu akan menjadi kewajiban kalau itu sudah sempurna lagi personalnya kan tapi ada kewaspada gak dari pedagang karena tanggal 3 Oktober kan batal akhir mungkin ada operasi besar-besaran untuk pemindahan ya mereka sudah siap siaga untuk melakukan pengawanan pengawanan arti mempertahankan haknya jadi apa malang dengan security yang ada beberapa pedagang dan keluarganya berganti-gantian berjaga mulai dari 8 September itu sampai dengan hari ini mereka berjaga di hari minggu juga meskipun tidak ada aktivitas setelahnya kan sore harinya mereka kumpul berjaga-jaga mungkin kembali ke Pak Firman dalam pandangan Anda sebagai akademisi yang sebenarnya solusi yang baik itu seperti apa untuk Pasar 16 ini Pak jadi begini nih ketika pemerintah itu sebagai bantuku yang mencoba memanfaatkan segala asetnya dalam otak pemerintah harus terfikir ini tujuannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat jadi apapun kerjasama yang dilakukan pemerintah kalimatnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat karena sebenarnya secara teori manusia ini nggak bernegara kok nggak ada badan hukum itu semua milik Tuhan semua kita punya hubungan langsung dengan Tuhan itu kalimatnya ya jadi ketika pemerintah diberi amanah ya laksanatan itu makanya saya katakan tadi kalau dikatakan bahwa pemerintah punya visi sendiri bagaimana mengatur Pasar 16 itu majikan 4 ya tentu itu akan berhasil karena studi itu dibutuhkan studi antropologi studi sosiologi segala macam itu dipenuhkan jadi jangan kita membangun tidak ada manfaat atau mangkak kan lebih kacau lagi itu dan saya punya keyakinan bahwa ketika pemerintah berbahas kepada kepentingan masyarakat itu akan lancar ya karena bagaimanapun negara ini melaksanakan pekerjaan ya rakyat pemerintah cuma mengatur strategi ketika mana pemerintah bicara mengenai strategi pencapaian maka perlu dipikirkan aspek antropologi aspek sosiologi ekonomi jalaupun revitalisasi dilakukan mungkin menurut pandangan Pak Berman ada nggak solusi seperti apa mungkin dari benar tadi saya sudah terkaitnya pasal 51 tadi harus bicara dengan ada perdagangan disitu sebagai pemilik awas lo pengurusakan kios dan lain itu melanggar HAM dan namanya HAM itu tanpa batas waktu itu masalahnya ya itu bisa ditutup secara pidana sebenarnya ya nggak bisa orang mengatakan mentang-mentang tanah yang bukan punya saya bangunan punya saya orang mau saya enaknya merusak bangunan saya nggak bilang karena hukum adat mungkin kan itu yang kita sebut sebagai optimalisasi pemanfaatan tanah permukaan oh ya tadi hukum dilaporkan secara pidana yang dilaporkan siapa Pak di tanggal 8 itu yang dilaporkan ada hukum DCR yang bernama Pirman karena dia yang terpangkap lah sama saja iya 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 tapi bukan terlaporkan nama Pirman saja nah itu dia tertangkap layak apa kamera CCTV itu nah ada beberapa orang itu jadi itu yang dilaporkan nah jadi karena Pirman ini adalah orang BCR maka kalau kita kerja setengah pendidik mereka akan memanggil BCR dulu kan teknologinya kan gitu nah terus dari security kan ada pengakuan juga bahwa security yang jaga malam itu mengakui ada rekaman videonya kan bahwa eh itu adalah orang BCR nah kemudian kita juga sampai laporkan juga Saudara Rizal sebagai Direktur Pundang Pesanjaya kita menduga juga ada keterlibatannya karena sebelumnya Rizal juga menyatakan bahwa kami tidak menjaga kami tidak menjaga kami tidak bagi para pendagang yang tidak mau keluar kami tidak menjamin apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang ya kan nah Saudara Soeharyano selaku pengacara BCR juga berstatement di media ya kan menyatakan bahwa peristiwa minggu dini hari jam 2 itu tanggal 8 September itu adalah bagian dari kegiatan revitalisasi itu selaku pengacara BCR menyatakan di media ada 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 bahwa barang-barang milik pedagang itu ada dan diamanan nah itu jadi petunjuk kita juga untuk melaporkan BCR jadi BCR dalam konteks direkturnya kan jadi kalau oknum kalau pidana ini kan pertanggung jawabnya pada pribadi pada badan hukum kan pribadi-pribadi itu mulai dari makanya kita laporkan itu pirman tadi sejauh ini ada tindak lanjut dari laporannya sudah sudah tadi sudah saya sampaikan sudah Wardah sudah mengeluarkan perindik perintah penyidikan di bulannya penyidikan dan sudah mengeluarkan SPDP kepada kejaksanaan tinggi bahwa penyidik Paul Dasemsel sedang melakukan penyidikan terhadap kasus perusakan dan pencurian di Pasar 16 yang terdiri pada tanggal 8 September nah dalam KUHAB kalau polisi sudah mengeluarkan SPDP maka artinya proses ini jalan untuk mencari lagi tinggal tersangka-tersangkanya tapi kapan dan penahalan ini masih dalam proses juga Pak proses nah ini Pak ada pertanyaan juga terkait revitalisasi tadi sebenarnya dari pandangan Pak Firman Muntako itu sebetulnya manfaat apa yang bisa dirasakan pedagang ya jadi begini ya pemerintah itu adalah perpanjangan tangan dari rakyat jadi apa yang diinginkan rakyat harusnya itu menyedip perhitungan pemerintah tujuannya semata-mata dalam rangka keadilan sosial dalam rangka sebesar-besar kemampuan rakyat jadi fungsi badan hukum entah itu negara entah itu badan hukum ya harus membuat fungsi itu berarti dia tidak boleh main sendiri itu kasal ya satu yang kedua tadi katanya ulang baran ham ya terhadap roverti betul karena dasarnya tadi saya mengatakan bahwa manusia itu punya hubungan langsung dengan tanah hanya kalau dia kemudian kejaptakan diformalkan jadi dia bersifat deklaratif ya yang ketiga betul tadi kata saudara hukum kita sudah banyak ter apa nama ter terontenerasi dengan cara berfikir hukum barat ya bahkan undang-undang sumpah pemuda mengatakan sungguh hukum nasional gitu ada tuh gitu ya dalam perperintahan kita tidak boleh menerapkan asas kesatuan tapi asasnya persatuan ya jadi perbedaan pandangan di Indonesia ini sesuatu yang halal sifatnya sifatnya halal kecuali kita mau mengeluarkan negara Indonesia nggak bisa kita ya nggak bisa karena satu negara NKRI namanya itu namanya makar kalau itu yang terjadi tapi kalau bicara mengenai perbedaan pandangan kemari kita nah itu lah artinya ini lebih menguntungkan revitalisasi ya lebih menguntungkan revitalisasi menguntungkan pedagang atau pemerintah dua pihak harus di akomodit istilah kita yang butuh duduk bareng ngomong ya duduk bareng ngomong pemerintah ini maunya ini ya pak lahirnya maunya ini seperti ini juga ada harus ada studi yang komprehensif misalnya mana aspek ekonominya gimana aspek sesuluhinya antropologinya gimana tanpa pengetahuan saya itu berjalan nggak belum Pak Edi komunikasi dua arah tiga arah lah BCR pemerintah pedagang iya beberapa kali pertemuan itu sudah ya kan dimulai dari apa sebelum PJ Wali Kota ini waktu masih dijabat Ratu Dewa juga ya itu PJ Wali Kota tapi bukan mencari solusi seperti itu karena apa purung-purung itu atau bahwa fasilitasi yang diandalkan oleh pemerintah kota ini kan bukan menempatkan para pendagang ini sebagai pemilih ya ini tapi menempatkan para pendagang ini bukan sebagai pemilih ya kan mendatang aram lah begitu jadi ini sebuah apa perintah kekuasaan bahwa gedung ini milik kami kan kalian sudah tidak punya hak lagi kalian keluar jadi udah ada solusi ya nah kalau bisa ada solusi itu kan begini sebenarnya kan para pendagang dikumpulkan para pemerintah yang memasuki ya kan yang punya S.A.M yang punya ada satu lagi yang nyewa itu ada surat lagi yang nyewa itu dikumpulkan jadi gedung ini kita mau apa kalau bahasa undang-undang nomor 20 ini peningkatan kualitas bangunan karena gedung ini sudah sekian tahun ya kan perlu kita tingkatkan kualitasnya atau dengan bahasa repitalisasi itu nah untuk merepitalisasi gedung ini dibutuhkan dana misalnya 50 miliar misalnya kan nah kalian para pemilik satuan rumah susun ya kan berapa sanggupnya untuk kebutuhan dana ini 50 miliar dirembukkan seperti kata Pak Irman ya kan oh akhirnya pertama sepakat itu direpitalisasi oke sepakat pedagang juga sepakat ya perlu ini dibagusi segala macam pemerintah juga berkendak seperti itu oke kita mau sepakat direpitalisasi maka sepakat di pula pembelayaan ya kan begitu kan nah pedagang misalnya 50 miliar itu hanya sanggup 20 miliar nah 30 miliarnya ini bagaimana menanggulanginya ya kan apakah dengan pinjam uang dibah apakah ini di apa masukkan jadi usulan anggaran pemerintah kota APBD subsidi kan begitu kan karena pemerintah itu punya kewajiban juga untuk bagaimana penekaan kota ini nah para pedagang juga harus dipikirkan lagi ketika bangunan ini dilakukan repitalisasi mereka ini akan mencari nafkah dari hari ke hari ya kan mengumpulkan uang itu jadi harus dipikirkan juga ketika bangunan kiosnya direpitalisasi artinya mereka akan berhenti berjualan ya kan berapa lama berhenti berjualan atau resolusi lain ya kan seperti tadi misalnya repitalisasinya lantai 3 berarti lantai 3 ini dikosongkan dulu ya kan yang pedagang di lantai 3 diturunkan ke bawah misalnya kan begitu kan atau dicarikan tempat yang lain setelah seselah lantai 3 yang ini masuk ya lantai 2 nya dikurunkan seperti itu nah ini tidak ada ya tidak ada kalau artinya intinya para pedagang ini tidak keberatan ya kan ya mereka juga butuh kenyamanan dengan bagusnya gedung pasar 16 kan akan mengundang juga para pembeli ya kan kejamanan itu perlu juga bagi mereka yang berjualan ini pedagang memberikan retribusi kan memberikan retribusi kalau soal kumul tidak terawat itu kan jadi pertanyaan kemana uang yang mereka bayar per hari itu yang di dalamnya itu siapa yang lagi itu dari pengolah pengolah waktu sebelum ada pengolah kan waktu pengolah makmur pengolah makmur kalau disetop di 2011 itu kemudian diambil oleh GTP ya kan GTP yang mengambil sekarang BCR GTP 2000 berapa itu eh disetop itu langsung PDPasar Jaya PDPasar yang mengelola PDPasar yang mengambil menguat retribusinya ya kan nah sekarang ini BCR yang mengambil retribusi itu kemana artinya meskipun berganti pengolah ada item post iya kan dari retribusi per hari itu yang itu dianggarkan untuk pengolaharaan selainnya daripada P&D dan manajemen P kemana uang itu karena bahwa gendung itu kan tidak terawat sebenarnya sebenarnya tidak terawat kemana uang pengolaharaannya itu ada itu pengolaharaan itu dalam KSO dalam perjanjian itu ada iya 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 ada satu ya jadi sertifikat Satuan Pemilih Muah Susun itu berkaitan dengan pemanfaatan uang ya jadi uang ini kalau kita bagikan agraria itu satu permukaan publik ya jadi konsep H itu adalah konsep panjang kali lebar enggak ada dalamnya enggak ada tingginya itu masalahnya itu yang bisa dihalang Pak Pak amubah pun enggak bisa hidup karena dia tinggi dimensi kan sedangkan ini cuma coba pereksan nanti sertifikat Anda pasti cuma panjang kali lebar kalau kita akan membangun ke atas membangun ke kita izin lagi Pak izin pemanfaatan orang bawah bumi dan dua yang atas bumi nah ketika diberikan Satuan rumah susun itu termasuk izin pemanfaatan luang atas bumi Pak ya lantai tiga ukuran sekian dekali sekian dengan bank itu milih Anda itu dijamin sampai kapanpun makanya pasal 51 itu keluar karena jiwa dari undang rumah rumah susun itu masih Alhamdulillah mengait kepada hukum handad yang saya tersebutkan tadi hubungan mahasiswa religius tadi dan itu sesuai dengan fungsi badan ekor publik badan ekor publik bukan cari keuntungan Pak itu masalahnya Pak tapi untuk bagaimana mencapai sebesar-sebesar kemampuran rakyat ansih bahwa ada sedikit keuntungan yang diperolah dari kerjasama boleh enggak ada masalah itu enggak ada masalah makanya kita selalu sedikit-sedikit subsidi ya memang begitu ya kemampuran rakyat itu tidak apa namanya bebas biaya enggak ya bansos segala macam boleh silahkan enggak ada masalah tapi yang paling utama adalah kepentingan rakyat ini itu yang harus diperhatikan jadi kalau repitualisasi yang mau lakukan jangan buru-buru dong coba analis yang benar deh antropologinya gimana sosiologinya gimana ekonominya gimana perilaku masyarakatnya yang berdagang gimana baru kita bicara nanti seperti bangunan yang makrak yang banyak dilakukan yang berkuasa sekarang takut saya itu masalahnya Pak jadi bukan persoalan yang gampang memang nah ini kan jalur hukum udah di sana kan lewat pidana lewat advokasi dan lain-lain jalur politik jalur politik ini lagi musim-musimnya misalnya kepala daerah ada janji apa bahasnya dalam penjajakan karena kan kita juga tidak mau terjebak pada apa dinamika keberpihakan spekulasi apa politik ini ya kan karena siapa yang akan menang itu juga tidak akan bisa apa memutihkan yang hitam kan gitu ya karena kan hukumnya sudah jelas jadi siapapun yang menjadi wali kota ini kalau lah kita ngomong soal hukum tidak ada tetap harus berpihak kepada para pemerintah nah kita sebenarnya berharap pada politisi parlemen yang di DPRD kota yang baru dilantik jadi beberapa kawan-kawan yang masih bertahan di DPRD kota dan yang baru datang yang baru masuk yang baru dilantik kemarin saya sudah menjalankan komunikasi untuk minta di apa dipasilitasi oleh DPRD karena DPRD adalah bagian dari sistem pemerintahan ya kan kalau kita bicara pemerintah kota itu dalam etelase rumah tangga itu kan suaminya satu suami adalah daripada pemerintah kota istrinya daripada DPRD kan gini-ginya gitu kan jadi jadi ini kan barang bersamalah karena kebijakan pemerintah kota tidak dapat memberikan kebijakan sendiri tanpa persetujuan daripada DPRD nah dalam hal itu juga DPRD ini kan karena perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat kita berharap aspirasi rakyat ini dalam konteks ini adalah para pedagang itu juga jadi perhatian untuk dimerjuangkan oleh anggota-anggota Dewan yang terhormat ini untuk mengedepankan hukum ya kan yang ada pada ya sudah disepakati oleh negara ini dalam hal kita bernegara dan berbangsa seperti kata Pak Firman Baik banyak kupasan Boleh saya tambahkan dikit Silahkan Pak Ya para penuh sekalian Marilah kita mulai dengan Masa yang luar berinti bernegara berbangsa berpemerintahan berdasarkan Bukan berlalu ya artinya karena begini Pak tidak semua produk hukum itu kalau kita kaji itu benar tapi itu menjadi landasan dalam bertindak kita ingin mereka bertindak berdasarkan hukum yang benar itu masalahnya ya banyak peraturan perundangan yang diberi tidak penuh banyak makanya negara kita sekarang orang mengatakan the rule by law bukan rule of law itu masalahnya ya jadi marilah dengan banyak-banyak kasus ini yang melupakan akibat sampingan dari sadar tanpa sadar kita mengadopsi cara berfikir barat yang tidak sesuai dengan nilai bangsa kita yang ini kau tinggal berkah ini ya kita akhiri apa namanya kasus-kasus itu mana kita perlu bangsa bernegara dan pemberpurnitahan yang baik saya rasa itu sudah pesan saya ya ya ada tambahan setelah proses kelima ya ya jadi kontrak sosial kita ini sudah kita tuangkan dalam konstitusi dengan dasar 45 bahwa negara ini bangsa ini bersepakat oh negara ini dijalankan dengan prinsip restart bukan restart jadi ini negara hukum bukan negara kuasa bener kalau cara-cara pemerintah kota Palembang memaksakan para pendagang ini untuk keluar dari Pasar 16 dengan mengabaikan kepemilipan yang satu dan sesuai maka ini menjadi sebuah deklarasi bahwa pemerintah kota Palembang sudah menjalankan kekuasaannya dengan mastat ya kan negara kekuasaan agar tidak lagi pada pada hukum artinya inkonsisional ya kan nah kepada hak zazi manusia yang ada dalam Pasar 16 itu maka segala bentuk perbuatan upaya paksa tanpa dasar hukum ya kan maka itu adalah pelanggaran atas hak zazi manusia ya dan itu akan berakhir pada peradilan hak zazi manusia dan saya sudah melaporkan ini kongesham ya kan nah kemudian ini lagi kita eh apa kaji lagi apakah apakah ada penyelagunan mengenang oleh PJ wali kota ini karena setelah pengetahuan kita PJ wali kota tidak boleh membuat kemesen yang bersifat strategis apalagi yang mengganggu stabilitas nasional ya kan ya itu ada pasal pidananya ada kemungkinan kita akan laporkan PJ ini secara pidana juga ya kan karena sudah membuat kegelisahan di apa di pasar 16 ini terutama pada para pedagang-pedagang itu saya ya terima kasih ya baik kami akhiri dengan ucapan terima kasih